Bersia semakin banyak, sementara kita mulai kesusahan untuk memberi mantar banyak orang Halo, selamat pagi Jadi kita akan menuju desa terakhir dari rangkaian pelatihan PCS Press Organic Jadi kita masih di jalan desa ya, kita lewat apa nih? Jalan apa nih Bang Wahyu? Jalan Provinsi Kota Baru ya? Melawi Kota Baru ya? Melawi Sokak? Ya, menuju Tanjung Sokak Oke, Pak Resdi sedikit, bagaimana persiapan memberikan materi hari ini? Ya, hari ini saya kira ini hari terakhir dari pengalaman kemarin Saya sangat positif dengan antusias dari teman-teman bukan? Oke, sampai jumpa di tempat pelatihan Kita baru saja sampai di Tanjung Sokak Kita baru saja sampai di Tanjung Sokak Kita baru saja sampai di Tanjung Sokak Lalu mau obat guys Jadi kalau ke lapangan, ini udah merah Ini sakit kepala nih Driver sakit kepala Terima kasih telah menonton Kita baru saja menonton tangan ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke selamat menikmati selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Tocan beserta jajarannya Kamat Kepala Desa Tanjung Tocan beserta jajarannya yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Keteranakan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Satika, Ibu Pak Bikendirukan yang saya hormati Koordinator Tocan beserta jajarannya dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Bompok Kami dan peserta yang hari ini sudah memenuhi undang kami untuk hadir di Kepala Desa pada hari ini kuji dan cukup kita pencetkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas rahmat dan impah yang lejiga kita bisa berkumpul selama-sama hari ini untuk melaksanakan kejajarannya yang sudah kita jadwalkan sebelumnya dan pertama-tama saya ingin memperkenalkan Yudhi Rupa nama saya Respi kami dari WWF Indonesia mungkin Bapak dan Ibu masih belum begitu sering mendengar nama WWF Indonesia jadi terdiri saya perkenalkan kami adalah yayasan internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup lalu kemudian kami bekerja di lima kabupaten di Kalimantan Barat dari Pugur Raya Petapang Pintang Melawi sampai dekat Kapuas Mulu nah khusus untuk di Kabupaten Melawi sendiri sejak 2019 kita sudah punya MOU atau melakukan kesepakatan seperti itu dengan pemerintah Kabupaten Melawi dengan Kabupaten Melawi yang dimana bentuknya adalah kolaborasi jadi kita sebagai masyarakat sipil itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membukung kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah nah salah satunya adalah kita berkolaborasi atau bekerjasama dengan dinas pertanian perikanan dan peternakan Kabupaten Melawi nah jadi salah satu bentuk kerjasama itu adalah kita sama-sama mendorong yang namanya program local harvest atau pangan bijak nusantara jadi pangan bijak nusantara itu ada karena ada kekhawatiran dari dunia internasional Pak bahwa ternyata perkiraannya prediksinya pada tahun 2050 yang akan datang itu masyarakat dunia akan kesusahan untuk mencari makanan untuk memenuhi makanan manusia jadi secara singkat secara sederhananya adalah manusia semakin banyak sementara kita kita mulai kesusahan untuk memberimankan banyak orang itu jadi intinya seperti itu latar belasang kenapa kami sejak tahun 2020 pergi dari satu desa ke desa lainnya di Kalimantan Barat terusnya di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sulu itu ada sekitar belasan desa yang sudah kita datangi untuk kita sosialisasikan gitu bentar bagaimana pangan yang berperlanjutan atau pangan bijak nanti secara lebih jelasnya akan banyak menjelaskan oleh Pak Rasgi Wangsa jadi beliau ini adalah teman kita dari Bogor yang akan banyak menjelaskan tentang apa itu pangan bijak ada empat nilai nantinya adil sehat lokal lestari yang akan banyak diceritakan oleh Pak Rasgi begitu begitu itunya nah mungkin secara sifat itu saja yang bisa saya sampaikan nanti kita mungkin akan sampai siang berdiskusi dengan beliau untuk mempersingkat waktu itu saja mohon maaf apabila ada yang keliru dalam penyelitian saya akhirnya saya ucapkan salam pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi baik hari ini kita akan belajar bersama-sama atau berdiskusi tentang yang namanya pangan bijak kalau di desa apa kemarin bina karya mereka bilang ini prema bijak jadi prema bijak jadi prema bijak itu berisi empat prinsip yang pertama lokal kedua adil ketiga sehat yang tempat mesari jadi latar belakangnya seperti disampaikan oleh ibu resmi tadi bahwa kita saat ini di bahkan di kampung ya di Indonesia di dunia luar sana itu lagi krisis pangan kita tahu bersama bahwa jumlah penyelitian di Indonesia berapa sekarang ada yang tahu 270 juta jiwa lebih jadi kira begitu ya ini sekarang tapi 50 tahun ke depan 100 tahun ke depan itu akan jadi 3 miliar 3 miliar 5 miliar bahkan di dunia jadi sekian priliun orang yang butuh makan nah kita di desa sini di desa apa Pak ini Tajuk Sokan berapa sekarang penduduknya 2 mili jiwa ya 50 tahun ke depan bisa sampai 1 juta jiwa bisa aja dengan kekuatan penduduk kita ya lalu makanan kita dari mana sekarang aja cukup beras yang ditanam di desa tanya kamu sendiri sudah cukup ya cukup atau belum masih impor juga masih impor ya saya juga baca di media di data statistik masih impor belum mencukupi itu sekarang bagaimana kita bicara 50 tahun-tahun ke depan tahun yang sopan itu akan beresam 10 tahun lah itu asmal dari Pino ke sini tapi sudah ancaman bagaimana kita sebagai petani di sini bertahun-tahun kemudian pangan buat kita semua itu yang coba kita diskusikan hari ini selamat mencukupi 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 selamat mencukupi